Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya selamat datang kembali Tentunya bersama kami Nah jadi pada pembahasan kali ini kita akan berdaya Cara menggunakan untuk fitur monetisasi Untuk di tiktok ya ini adalah Bekerja sama dengan artis Nah dimana disini banyak sekali yang bertanya Ya tentang bagaimana sih cara kita untuk upload video Di bagian dari monetisasi Bekerja sama dengan artis Nah disini bisa kita masuk ke bagian tiktoknya seperti ini Kemudian kita klik di bagian 3 disebelah kanan atas Nah kemudian disini ada alat kreator seperti ini Nah selanjutnya disini ada yang namanya adalah fitur monetisasi Nah bagaimana sih cara kita menggunakan fitur monetisasi Bekerja sama dengan artis ini Kita akan bedah di video kali ini Nah disini saya sudah mendapatkan 9 fitur monetisasi Ya dari fitur monetisasi marketplace ya Kemudian disini juga dari langganan Disini sudah aktif tonton ya Ya jadi disini ada marketplace Kita cek di bagian marketplace Kemudian tiktok shop untuk kreator Tiktok shop untuk penjual Disini saya juga sudah aktif Dan juga ada juga program game Ya nah seperti ini Ada juga hadiah live disini sudah aktif ya Oke jadi seperti itu Nah disini banyak pertanyaan di bagian dari bekerja sama dengan artis ya Nah bagaimana sih cara kita menggunakannya Nah disini kita langsung saja masuk di bagian fitur monetisasi bekerja sama dengan artis Yang mana cara kerjanya adalah kita membuat video dan menggunakan musik yang sudah disarankan seperti ini Oke jadi teman-teman bisa menggunakan musik yang disarankan seperti ini ya Jadi disini ada disaat aku tersakiti Ya ada juga disini lewat doa Oke jadi untuk cara menggunakannya Nanti cukup mudah teman-teman ya Dan disini saya juga sudah membuat untuk videonya Kita klik di bagian relakan Nah disini saya sudah mengirimkan untuk video teman-teman ya Oke kita klik saja disini Oke disini saya sudah mengirimkan untuk videonya Ya jadi sudah berhasil kiriman video saya Nah bagaimana sih cara kita untuk menggunakan bekerja sama dengan artis seperti ini Nah untuk langkah yang pertama kita pilih terlebih dahulu untuk musiknya Nah misalkan kita ingin menggunakan musik dari relakan ini Jadi teman-teman tinggal di save saja kita klik di bagian musiknya Lalu kita tambahkan ke favorit terlebih dahulu Kita tambahkan ke favorit ya Teman-teman kita tambahkan ke favorit seperti ini untuk musiknya Oke jadi disini tugas kita Ya tugas kita itu membuat sebuah postingan Ya membuat sebuah postingan misalkan puisi ya Ataupun apapun Yang utamanya kita menggunakan musik relakan ini Jadi caranya nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi RedCut Ya misalkan disini kita cari terlebih dahulu untuk template ya Kita cari ini sebagai contoh singkatnya saja teman-teman ya Kita cari misalkan untuk template ya Nah oke misalkan ini Kita gunakan terlebih dahulu untuk template-nya Ini sebagai awal untuk pembuatan dari videonya Oke kita tambahkan Nah misalkan seperti ini ya Jadi kita buat terlebih dahulu menggunakan template Disini kita simpan terlebih dahulu teman-teman ya Kita simpan terlebih dahulu Oke setelah kita simpan Setelah selesai untuk editingnya ya Nah setelah selesai ya Jadi disini videonya sudah selesai teman-teman ya Ini videonya sudah selesai di bagian atas Jadi caranya teman-teman masuk lagi ke aplikasi CatCut ya Kita ambil videonya Kemudian suaranya kita hilangkan Ya kita tekan videonya Suaranya kita hilangkan Nanti kita ganti suara bekerja sama dengan artis ya Nah disini suaranya sudah hilang tinggal tulisannya saja Nah disini tinggal kita hapus saja seperti ini Lalu disini kita simpan lagi Jadi nanti disini kan suaranya sudah tidak ada Jadi nanti kita bisa menambahkan suara dari Relakan yang ada di musik bekerja sama dengan artis tersebut ya Nah seperti ini Jadi disini untuk proses penguploadannya Teman-teman tinggal masuk ke bagian aplikasi dari TikTok Nah kemudian disini untuk upload video yang sudah kita edit tadi Teman-teman tinggal klik saja di bagian atas Kita masukkan untuk videonya Ya seperti ini Nah disini tambahkan suara Nah disini kita tambahkan di bagian favorit Karena tadi sudah kita buat favorit tadi ya Oke kita tambahkan di bagian favorit Ya untuk favoritnya tadi lagu yang ingin kita gunakan adalah Relakan Kita klik relakan seperti ini Suara asli kita kosongkan Nah suara asli kita kosongkan Dan kita menggunakan suara relakan Nah disini teman-teman untuk menambahkannya Misalkan kita tambahkan relakan seperti ini Nah disini wajib kita tambahkan hashtag viral ID Ya jadi nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian hashtag Nah teman-teman bisa ketikkan saja viral ID seperti ini Ya cukup seperti ini saja Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian posting seperti ini Dan ini belum masuk ke bagian bekerja sama dengan artis Nah ketika sudah terupload seperti ini Maka disini kita tinggal masuk ke dalam bekerja sama dengan artis ya Nah disini teman-teman bisa klik saja di bagian TT3 di sebelah kanan atas Kita masuk ke bagian alat kreator seperti ini Nah selanjutnya disini teman-teman bisa cari nih Bekerja sama dengan artis Karena disini kita sudah menggunakan lagu relakan tadi Kita klik saja seperti ini Nah disini kita sudah berhasil masuk ke bagian bekerja sama dengan artis Nah tadi untuk musik yang kita gunakan adalah relakan ya Jadi nanti caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian relakan seperti ini Nah selanjutnya disini teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu Ada pencapaian rewet tayangan ya untuk kiriman dengan tayangan tertinggi Nah ini ada penghasilan ini sekitar 310 jika kita memiliki banyak penayangan ya Nah selanjutnya disini ya ada perseratan nanti teman-teman bisa cek ya Jadi untuk tantangan ini ada viral ID ya Kemudian format untuk kiriman 15 detik ya jadi seperti itu Nah selanjutnya untuk masukkan video kita teman-teman tinggal klik saja di bagian kiriman saya seperti ini Nah disini ada postingan sudah saya kirim ya Nah kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian kirim postingan Nah disini kita masukkan video yang sudah kita buat tadi ya di posisi yang pertama Kemudian jangan lupa di bagian bawah di cek klik seperti ini Kemudian kita klik saja di bagian kirim seperti ini Oke nah disini video sudah berhasil dikirim ya dan disini juga muncul menu menyiapkan pembayaran Nah jika belum menghasilkan ya gak usah disiapkan tapi dahulu kita klik saja di bagian mengarti Nah disini statusnya sudah terkirim Oke jadi disini tinggal kita tunggu saja untuk penayangannya Jika nanti penayangannya ramai ya kita belum mendapatkan penghasilan ya Jadi seperti itu untuk cara menggunakan bekerja sama dengan artis untuk di tiktok ini Yang terpenting disini kita menggunakan viral id kemudian menggunakan musiknya Jadi musik untuk relakan ini nanti teman-teman bisa ditambahkan ke favorit terlebih dahulu ya Jadi intinya seperti itu ya untuk cara menggunakan bekerja sama dengan artis Dan disini sudah 2 postingan saya sudah saya masukkan Ini sudah berhasil teman-teman ya Jadi seperti itu buat teman-teman yang mungkin masih bingung Jadi banyak sekali juga yang bertanya bagaimana cara menggunakan bekerja sama dengan artis Nah nanti untuk di bagian musiknya teman-teman ditambahkan ke favorit terlebih dahulu Jadi nanti setelah kita membuat video baru Baru kita tambahkan untuk musik yang Sudah kita tambahkan favorit ini Disini juga banyak sekali untuk musik-musik yang lain ya Ada juga lewat doa, ada saat tersakiti, ada jangan harap lagi Jadi seperti itu teman-teman ya Nah oke jadi cukup jelas ya untuk cara kita menggunakan fitur monetisasi bekerja sama dengan artis untuk di tiktok ini Ya semoga informasi bermanfaat Jangan lupa buat tinggalkan tombol subscribe Agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar tiktok selanjutnya termasuk tiktok afiliat ya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton